Pelaporan kasus pelecehan seksual secara verbal muncul di Boyolali. Kasus ini diduga dilakukan oleh Oknumburu Olahraga SMP pada murid perempuannya. Akibat peristiwa itu, siswi tersebut mengalami trauma dan meminta pendampingan psikologi dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Boyolali. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Solo, Tri Widodo. Silahkan Rekandri. Silahkan Rekandri. mengalami pelajaran, dugaan pelajaran secara verbal yang dilakukan oleh seorang guru olahraga yang merangkap sebagai guru atau guru gunungan konsumen di sekolah tersebut. Status ini terjadi pada di jalan kemarin, di mana menurut pengakuan yang disampaikan orang tua ke psikologi ataupun pedinas yang membawai tentang psikologi anak ini, bahasanya salah satu guru tersebut mengatakan, berbicara atau mengatakan hal yang tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang guru terhadap siswi yang berusia belia. Sehingga akibatnya siswi tersebut mengalami trauma yang membutuhkan pendampingan psikologi. Namun saat dikonfirmasi, kepala sekolah tersebut membantah juga salah satu gurunya ini telah melakukan tindakan yang seperti yang disampaikan tersebut. Memang guru tersebut berbicara mengenai kaya seks kepada siswanya saat siswa tersebut meminta bantuan ataupun melakukan screening di ruang deka tersebut. Hanya saja karena merasa silap ataupun berbicara hanya ini secara empat mata, sehingga perkataan guru ini dianggap sebagai sebuah hal yang takut bagi seorang siswi. Sehingga disampaikanlah kepada orang tua yang menjadi keresahannya dan dilaporkan ke pendampingan perempuan dan anak di Bui Lali. Selain itu juga sekolah karena kelalaian guru tersebut menonaktifkan untuk sementara guru tersebut dari kesehatan-kesehatan yang berbicara langsung dengan siswa. Di mana aslinya guru ini ataupun guru yang peninsial ini menghasil mata pelajaran olahraga selalu menanggap sebagai guru atau pilihan konseling. Untuk semester ini atau selama satu semester ke depan, guru peninsial ini yang bersatu sebagai guru tidak tetap diperpanjukan atau diwinta untuk mengampu atau membantu di bagian tata usaha. Demikian, baik. Baik, terima kasih Rekiantri Widodo atas laporan Anda dan tribunar swartawan kami juga telah menghimpur wawancara dengan kabin SMP di Sdikbud Boyolali berikut tayangannya untuk Anda. Kemudian dari sekolah sudah mengambil tindakan terhadap guru itu. Dia kan di guru BK, kemudian dia dinojankan untuk kaitannya dengan guru BK itu. Berarti di scores lagi, Pak, istilahnya, Pak? Tidak diberi tangan jawab kaitannya dengan berhubungan dengan siswa. Siswa. Lanjok. Informasi itu tidak hanya kali ini saja, Pak. Sebelumnya juga sudah pernah si guru itu. Kalau itu saya malah belum tahu. Tapi kaitannya yang terakhir ini, keputusannya seperti itu. Oke, sementara seperti itu pun ambil keputusannya. Itu anggap, Pak. Kalau dari cerita kepala suatu, hanya verbal. Jadi bukan pelacaan seksual secara fisik, tapi hanya verbal. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!